Selamat malam kawan-kawan semua, halo apa kabarnya? Selamat malam, baik-baik. Terima kasih untuk waktunya, semua yang udah mau join, yang udah mau gabung ke acara layar tancep online, perdana dari Dapatma. Nah, perkenalkan nama saya Sena Lubdika, disini sebagai perwakilan dari Dapatma, yang akan menjadi MC sekaligus moderator untuk acara pada malam hari ini. Tema pada acara malam hari ini adalah, ini program baru dari Dapatma. Sebelumnya mungkin kalau teman-teman yang sudah join, perkenalkan sedikit ya. Dapatma itu adalah suatu media kolektif berbentuk kooperasi, yang kita temanya fokus kepada demokrasi ekonomi dan kooperasi. Kita udah beberapa kali membuat diskusi, daring ya, mengenai topik-topik yang terkait dengan demokrasi ekonomi dan kooperasi. Tetapi kita pengen membuat inovasi yang lain, program yang lain, bukan cuma diskusi, tapi disini kita menemukan film dokumenter yang menarik. Sebenarnya ada beberapa yang kita sudah antriin ya, tapi yang kita akan coba dulu adalah yang film Push ini. Jadi nanti-nantinya tungguin aja, akan ada seri-seri layar tajep online berikutnya dari Dapatma. Jadi hari ini sudah hadir dua komantik, yaitu Mbak Elisa Sutanudjaya dari Rujak Center for Urban Studies. Halo Mbak Elisa, bisa say hi dulu. Halo, selamat malam semuanya. Semoga sehat semua. Terima kasih Mbak Elisa. Oke, berikutnya ini ada Mas Andrian Eka Alusianto dari Perumas. Halo Mas Eka. Halo, selamat malam semuanya. Salam sehat dan semangat selalu. Amin, sehat-sehat selalu. Oke, jadi kedua komantik ini nanti akan memantik ya diskusi setelah kita nonton bareng filmnya. dengan tema Push itu apa. Jadi Push ini adalah suatu film yang berusaha menginvestigasi kenapa sih rumah-rumah di kota besar itu mahal. Dan kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan secara kolektif, ataupun secara dikos ke pemerintah, atau apapun lain yang bisa kita lakukan. Ini sebenarnya yang menarik dari Dapatma kenapa kita bikin bahasan mengenai rumah. Karena kita sebagai, mungkin kalau sering kata-kata yang dipakai, milenials itu kan kesulitan, sering kesulitan untuk mendapatkan hunian. Ini nggak tahu, yang udah punya rumah berapa orang di sini ya. Mungkin seberapa gelintir ya, kalau yang masih muda-muda, masih bermimpi punya rumah mungkin. Tiap tahun itu nabung buat ngontrak ya. Saya juga seperti itu. Jadi, yang menarik ternyata fenomena ini itu tidak terjadi hanya di Indonesia doang. Nah, di segala macam kota, di seluruh dunia, itu tuh terjadi. Nah, itulah yang akan dibahas oleh pus, dan kita pengen memanggil lebih lanjut. Apa sih masalahnya? Dan di mana titik akar permasalahannya, sehingga kita bisa menyelesaikannya secara bersama-sama. Jadi, itu intronya untuk pemutaran pada malam hari ini. Kita akan mulai dengan, oh sorry, sebelum kita masuk ke rangkaian acaranya, saya akan menjelaskan jadwal hari ini seperti apa. Jadi, setelah ini, kita akan masuk ke pemutarannya langsung. Pemutarannya dulu. Filmnya sekitar satu setengah jam. Sehingga sekitar jam 8.04 kita akan baru selesai. Nanti setelah 8.04 itu, baru kita akan diskusi bersama dengan para pemantik. Lalu, ya teman-teman siapkan pertanyaan. Dan ini mumpung karena memang pesertanya tidak terlalu banyak. Kita mungkin nanti bisa lebih dinamis ya. Jadi, nanti bisa raise hand kalau ada yang mau menanggapi atau mau ngobrol. Jadi, bisa nanti nyalakan mix saja buat kita diskusi. Kalau nanti pesertanya lebih banyak dari ini, mungkin terlalu ramai kan. Tapi, kebetulan ini memang pesertanya bisa 20-an. Masih masuk kalau kita mau langsung diskusi secara lisan. Begitu kira-kira, teman-teman. Jadi, saya recap ya. 18.45 kita akan mulai pemutarannya. Sampai jam 8.04, 1.30 jam ya full. Lalu, nanti baru 20.15 sampai jam 9 kita akan diskusi. Nah, di sini, reminder sebenarnya karena kan ini memang ya 1.30 jam itu harusnya full. Ini kan mungkin koreksi internet, ya nyala mati dan lain-lain. Sekiranya ini teman-teman mendapatkan kesulitan. Dan bukan dari internet teman-teman yang bermasalah. Misalnya internetnya saya sebagai pemutar filmnya yang bermasalah. Mungkin mohon dibantu chat saya lewat Instagramnya Gapatma. Mungkin yang aku share dulu ya. Supaya nanti kita bisa cek. Karena saya akan standby juga untuk memastikan semuanya lancar. Takutnya ada apa-apa begitu ya. Ini aku akan share di sini linknya. Di instagram.com.334455.demeco. Saya akan standby di sana untuk memastikan semuanya lancar. Begitu. Dan ya reminder. Tadi sempat ada yang nanya ya. Mungkin yang baru masuk baru tahu. Jadi diskusi kita malam ini tetap akan kita rekam. Tapi yang kita rekam adalah diskusinya. Filmnya sendiri tidak kita rekam. Karena ya kita ada kesepakatan dengan yang punya film. Dan tentunya kita nggak boleh naruh filmnya di Youtube secara bebas. Jadi kita akan potong pas bagian kita detail filmnya. Tapi setelah itu kita akan rekam lagi diskusinya. Jadi nanti yang kita upload adalah sebelum dan sesudah pemutaran film. Cukup jelas? Teman-teman semua? Oke, oke. Oke. Kalau oke. Nah di sini ada video pengantar satu. Dari Remot TV. Yang sangat relevan dengan topik yang akan kita bahas pada malam hari ini. Sekaligus gunanya adalah. Ini adalah testing. Jadi nanti kalau misalnya videonya gimana-gimana atau apa. Mungkin teman-teman bisa chat ke grup chat ya. Jadi video Youtube ini akan menjadi testnya sekalian. Supaya nanti teman-teman bisa tes koneksi. Maupun saya juga tes koneksi. Oke ya. Kita mulai dulu dari video yang pertama ini. Milenial perkotaan terancam tidak mampu beli rumah. Oke deh. Kita akan coba untuk masuk ke filmnya langsung. Yang lagi kalau ada apa-apa mau nanti ngekontak saya dari IG-nya Gapatma ya. Soalnya biar jalurnya dari lain dari sini. Biar gak mengganggu alurnya. Selamat malik 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 ya. You know the first sign that you're going to have to leave your neighborhood is when vintage clothing shops show up. Then the housing value is going to go up and then they're all going to get the push. In the greater Toronto area of the last 30 years, housing prices have increased by 425%. Then we start asking, who's going to live in cities? Who are cities for? Who are cities for? Apa yang sedang dilakukan sekarang untuk melawan, bukan melawan ya, mengimbangi apa yang tadi disebutkan dalam filmnya. Tapi saya rasa ada hal yang lebih penting ya. Karena gini, sebagian besar yang diceritakan kecuali apa yang terjadi di Chile maupun di Korea Selatan, itu adalah konteks yang terjadi di Belan Bumi Utara gitu ya. Nah, di Belan Bumi Utara punya sejarah yang sangat beda terkait perumahan dengan apa yang terjadi di Belan Bumi Selatan, yang dimana sebagian besar perumahan di Belan Bumi Utara, contohnya di Indonesia atau di India yang mirip-mirip ya, atau lalu Pakistan, lalu sebagian kecil dari Vietnam dan sebagainya itu sekitar 60%nya itu dipenuhi secara sosial gitu, secara mandiri oleh warganya. Kalau survei BPS terakhir itu kan orang yang membangun rumahnya sendiri, atau misalnya mendapatkan warisan, tadi disebutkan juga ya di videonya yang kami buat bareng sama Remo TV, itu 60% lebih gitu. Jadi, sementara kalau di Belan Bumi Utara, akibat dari revolusi industri yang panjang, di dua abad, tiga abad, kalau untuk Inggris, Amerika, Amerika, Kanada, itu dua abad, itu perumahan sosial menjadi tulang bunggung tempat tinggal bagi mayoritas orang. Dimana perumahan sosial itu berarti mereka sewa gitu. Jadi, kultur memiliki, menetap di tanah itu sudah terikis bersamaan dengan revolusi industri yang sudah terjadi gitu. Jadi, mindset mereka dari awal sebenarnya hunian itu adalah produk asasi gitu, karena kan disubsidi negara, segala macam ya bagi mereka. Lalu mereka target, tiba-tiba setelah mungkin dipecu dari deregulasi jaman Thatcher, lalu kalau di Berlin kenapa bisa begitu, itu akibat dari runtuhnya tembok Berlin, lalu Berlin bangkrut, lalu Berlin harus menjual sebagian besar asetnya, rumah sosialnya, kepada pihak ketiga, pihak ketiga itu bahkan kepada banknya Jerman sendiri, yang tadi di Kloseberg, yang tadi mereka komplain-komplain itu, pembeli terbesarnya adalah kayak BUMN banknya di Jerman gitu. Nah, sementara di Jerman itu 75%, oh sorry, di Berlin itu 75% adalah penyewa. Jadi, bayangkan bisruksinya, kalau misalnya mereka cerita, naik dua kali lipat, naik 400 euro lah, naik 400 dolar, ya semua orang kaget gitu, kalau kita mungkin, oh naik ya kos-kosannya, yaudah kita pindah deh, kita ke kos-kosan lain, ada pasti banyak gitu kan ya. Tapi di sini nggak bisa gitu, di Eropa itu sulit seperti itu. Lalu ada soal kedua, yaitu jentrifikasi yang dipahami oleh orang belahan bumi utara, itu sangat berbeda dengan jentrifikasi yang dipahami oleh kita gitu. Jadi, kita mungkin akan sulit memahami, bisa ya apa, bendera kumul kayak Krolseberg, jadi Krolseberg itu isinya imigran Turki dari, apa namanya, dari Arab atau dari mana, pokoknya non-Jerman gitu ya, non-Ras Arya gitu ya, tinggal di sana dan membuat tempat itu jadi unik gitu kan ya. Lalu berubah lah, orang masuk lebih kaya perumahannya dibeli dan sebagainya, itu jentrifikasi di benaknya orang-orang belahan bumi utara gitu, di mana orang kelas ekonominya lebih tinggi masuk ke dalam situ. Sementara jentrifikasi di Jakarta atau di Indonesia, kita tuh lebih dekat pada isu penggusuran gitu. Jadi, penggusurannya bisa secara paksa maupun secara yang baik-baik gitu. Contohnya penggusuran yang baik-baik itu, kalian tahu semua Pacific Place kan ya. Pacific Place itu milik PT, aduh PT apa ya, aku kok namanya lupa ya, itu kan punya, namanya SCBD ya, itu milik PT SCBD, yang punya tankian di mana tahun 80-an dia dapat SIPPT dari pemerintah untuk membebaskan lahan di situ. Yang dulunya dihungi orang 5.000 orang, ada 5.000 rumah. Nah, itu jentrifikasi yang terjadi di Indonesia gitu, di Jakarta, khususnya di Jakarta, ataupun di kota-kota besar lain. Nah, sama dengan penggusuran paksa, cuma bedanya yang satu, dipaksa juga untuk menjual, mau nggak mau menjual kepada developer, sama karena kalau penggusuran kampung kan dipaksa untuk, dengan beko dan sebagainya. Nah, itu jadi, perbedaan konteks itulah yang terjadi di antara Belan Bungi Utara dan Selatan. Nah, enaknya kita masih punya waktu untuk jangan sampai ke arah yang terjadi di utara, seperti yang ada di Berlin, Barcelona, segala macam itu. Jadi, contohnya kayak Greenfield Tower ini sebenarnya menarik, karena Greenfield Tower yang tadi kebakaran, yang kebakaran tadi ya, tahun 2017 ya, itu menariknya, satu hari setelah Greenfield Tower itu kan, Lelani bikin tulisan, Lelani Parha tadi, itu kan bikin tulisan, lalu dimuat di The Guardian, gara-gara itu, kita baca, rujak baca, oh, ini orang menarik sekali, ayo kita kirim email ke dia, dan dia balas, Lelani balas, lalu kita undang dia ke Indonesia, dan dia datang ke Jakarta, di bulan September 2017, lalu menunjungi semua, tiga kampung yang dikursur paksa, di zaman Jakarta, tahun 2015 dan 2016. Nah, yang menarik dari proses belajarnya selama, jadi selama Lelani di Indonesia, di Jakarta, kami juga mengadakan pertemuan dengan kota-kota se-Indonesia, dan kota-kota se-Asia Tenggara. Lelani mengalami perbedaan konteks gitu ya, jadi sebelumnya itu dia harusnya ke Jepang, tapi ternyata dibatalkan satu pihak oleh pemerintah Jepang, eh, pemerintah Jepang, lalu dia setelah itu ke Korea Selatan, yang tadi diceritakan itu ya, diceritakan yang di mana dia datang. Yang ada, kita ini seperti sedang menuju ke Korea Selatan, di mana tadi yang diceritakan, proses perubahan yang terjadi di Korea Selatan, terjadi secara cepat, karena ada di bawah rejim militer, tahun 60-70an, 80-an, lalu diubah dengan cepat, kampungnya hilang, dikusunkan gitu. Itu yang terjadi, makanya mereka bilang, apa tau, apa tau, itu apartment blocks gitu maksudnya. Nah, di situ, kita juga sedang menuju ke sana nih, di Jakarta, di kota-kota besar, dengan baliknya program seribu, rusun, seribu tower atau apapun, atau satu juta tower, atau berapapun, atau satu juta nyetapatemen, sekarang saya nggak tahu istilahnya apa, tapi kembali lagi. Nah, itu ditambah lagi dengan, di Omnibus Law, itu ada, aduh, saya mengadak lupa namanya, karena panjang, intinya, badan yang melakukan percepatan, terhadap perumahan tersebut, gitu, di mana, di mana, di mana salah satunya itu, yang termasuk adalah, yang dibanyak diubah, adalah rumah susun. Di luar kita belum bicara, soal kepemilikan asing ya, itu saya nggak mau masuk ke sana, karena kita, kita perlu transisi ke arah sana, gitu. Nah, ini, ada arah-arahnya ke sana. Sekarang ini memang, sebagian besar, hunian kita itu, memang, kalau misalnya untuk masyarakat MDR, bukan untuk kalian ya, memang masih dipegang negara, tapi itu bisa jadi berakhir, karena kalau kita baca di Omnibus Law-nya, itu bisa, yang otorita yang untuk MDR, ada lagi juga, MDR itu masyarakat, berapa hasilnya rendah, sorry, itu juga bisa diserahkan kepada, pihak ketiga, gitu, badan yang tidak, tidak cuma hanya negara saja, jadi suatu saat, kita akan mengarah di mana, perumahan sosial yang untuk MDR itu, bisa ke arah sana. Nah, tapi, saya tanya, mungkin kalau anak muda di sini, kebanyakan anda ingat tinggal di apartemen, nyewanya di, apa namanya, aduh, yang towernya banyak banget itu, apa namanya, sampingnya, Sasunreta itu, Pingagung Kodomoro, semenurutnya kelupa namanya, Jakarta. Kalibata. Kalibata. Oh, Kalibata City. Apa namanya itu namanya? Kalibata City. Iya, Kalibata City. Kalibata City kan sebelumnya kan diproyeksikan, untuk MBR. Betul. Saat 2008, jamannya dulu, dulu juga ininya, Jusuf Kala juga, yang, Jusuf, waktu itu yang resmi programnya, itu Jusuf Kala. Nah, itu, itu, tapi kan gagal. gagal, lalu, akhirnya, kalau mau bilangnya, dia sudah tergentrified, ya, dia sudah tergentrified, tapi bahkan belum mulai proses gentrifikasi, tapi sudah langsung diubah, isinya adalah orang lain, dengan memungkinkan, beberapa langkah, sebenarnya, tidak terjadi penjualan, tapi adanya insider trading, antara, antara, mengelolanya sendiri, yang dimana akhirnya, eh, kenapa, sangat sulit sekali, membentuk PPRS, di rusun-rusun, milik, yang, yang dikembangkan oleh developer tertentu. Karena begitu, rusun-rusun itu, PPRS-nya, beneran milik-pemiliknya, maka, termasuk, kemungkinan besar masa depan, dia dikembangkan, atau di, renovasi besar, atau dibangun ulang, itu sebenarnya developer, nggak bisa, capur tangan lagi, pemiliknya, yang, yang dimana, dia sudah berbagi, barang bersama, tanah bersama, keadaan ruang bersama, ataupun itu, dia yang punya stake di situ. Makanya, dia, dia itu dicegah, sampai, jangan sampai punya PPRS, supaya dia tidak kehilangan kendalinya, gitu. Karena, kalau misalnya, dia kehilangan kendalinya, maka, kalau misalnya, si Agung Podomoro, siapa tahu, dia menjual, bonds di luar negeri, itu akan susah, gitu loh, kalau ada PPRS-nya di situ. Saat ini, memang ada beberapa developer Indonesia, yang sudah jual bonds di luar negeri, yang tadi, kayak Blackstone, gitu ya, Hedge Fund, atau apa ya. Salah satunya adalah Lipo. Lipo menjual Real Asset Investment Trust, di Singapur, yang ditradingkan tiap hari, dimana, ya, kemasannya sama seperti, persis tadi, berapa, yang dijual Lipo adalah, berapa unit, yang mereka bangun, misalnya, Lipo Cikarang, 20 ribu, Meikarta, berapa puluh ribu, lalu, apa namanya, yang desain Moritz, berapa puluh ribu, lalu itulah yang dijual, gitu. Sama seperti tadi, di definisikan. Jadi, sebenarnya, memang ada, arah ke sana, ke arah sana, tapi, sebenarnya, kita masih di, apa ya, apa namanya, di awal mula, dimana kita masih bisa, intervensi, kalau negaranya mau, dan kalau, masyarakat sipilnya juga kuat, gitu. Ya, paling itu sih, dari saya, nanti kalau ada waktu, misalnya, tanya, jadi, solusinya apa, Mbak Elisa? Nanti saya bisa tunjukin, solusinya, yang sudah dipikirkan oleh, teman-teman kampung, lalu juga, oleh Kak Miswiri, lalu juga, usulan kepada, Kemprov DKI, dan sebagainya. Mungkin, satu kan, sementara, biar yang lain dulu, bicara juga. Makasih banyak, Mbak Elisa, super sekali tadi. Jadi, ada, ternyata, Mbak Eliani tadi, sempat dibawa ke Jakarta, ya, langsung oleh tim, ke Jakarta, terus tadi, yang menarik tadi, saya yang baru tahu bahwa, ya itu, terjadi perbedaan, konteks, ya, dengan para versus Selatan, dan kita, ya, quote-unquote, belum separah utara mungkin, kalau dari cerita yang tadi. Tapi, menuju ke sana, ini harus segera dipikirkan, sesuatu yang, untuk mencegah hal tersebut. Oke, mungkin lanjut ke Mas Eka dulu, Mangga, kalau bisa ada yang mau ditangkapi, dari yang tadi, atau menambah dari yang Mbak Elisa Sambung. Mungkin, mau share screen, boleh ya. Silahkan, ini sudah bisa, sudah bisa. Sudah, sudah bisa. Oke, Mangga dicoba. Kalau teman-teman mau nanya, mungkin sementara bisa, sebelum nunggu, bisa tag talk by Elisan, di chat di grup, boleh. Kalau misalnya mau, biar ke chat terdiri. Oke, ini screen sharing-nya. Oke, sudah. Sudah. Sudah, Mangga. Coba, Kujo dulu. Oke, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Andrian Eka Lukianto, bisa dipanggil Andri, atau bisa dipanggil Eka, bebas. Terus, kalau misalkan mau kontak, bisa via email, atau via IG juga bebas. Saat ini, saya kerja di Perungas, di BUMN Perungas. Satu-satunya, BUMN yang, bergerak di bidang developer, perumahan bersubsidi. Dan sebenarnya, setelah-setunya developer juga, yang, yang, bertitel BUMN gitu ya. Karena, seperti yang kita tahu, misalkan Wika Realty, Waskita Realty, dan yang lain-lain Realty, itu adalah anak perusahaan. Jadi, setelah-setunya developer, yang BUMN, dan Plat Merah, itu cuma perumahan sebenarnya. Nah, itu salah satu info. Terus, kemudian, ini saya coba, next, untuk sejarah berdiri dari Perungas. Dan sebenarnya, Perungas itu punya, andil dalam perumahan di Indonesia, itu untuk apa? Nah, Perungas itu berdiri, karena ada peraturan pemerintah, tahun 83, eh, nomor 83, tahun 2015, yang ini, paling baru. Jadi, kemarin, sempat direvisi, di tahun 2015, yaitu, sebagai penyedia tanah, sebagai pengembang perumahan, dan pemukiman, pembangun rumah tunggal, deret, dan kusun, mengelola rumah susun sewa, dan khusus, melakukan penataan, dan peningkatan kualitas perumahan, pemukiman, dan rusun, yang dikuasai oleh perusahaan. Nah, ini untuk yang kelima ini, sebenarnya tadi ada, ini ya, apa namanya, hubungannya juga, dengan si film tadi. kalau misalkan, di Indonesia sendiri, itu sudah pernah ada, salah satu, renewal rusun, dan itu bisa dibilang, renewal rusun pertama kali, karena, rusun yang dibangun perumahan, waktu itu, di tahun sekitar, tahun 80-an, di Sukaramai Medan, dan sekarang sudah, umurnya sudah hampir 40 tahun, lalu, seperti tadi yang dibilang, mulai Bia Lisa ya, sudah ada PPRS-nya, dan kemudian, Perumnas meminta izin kepada PPRS, untuk bisa merenovasi rusunnya, dan kemudian, ditinggikan, jadi dari awalnya itu, rusunnya low rise, dengan 4 lantai, kemudian, ditinggikan menjadi 21 lantai, kalau tidak salah, di Sentralan Sukaramai Medan, dan itu, sekarang, sudah dihuni, dengan mekanisme, pemilik, lama, mendapatkan, unit, baru, dengan luasan yang sama, jadi, apa namanya, mereka tidak digusur, lalu tidak memiliki rumah, tidak, namun, setelah selesai pembangunan, mereka diberikan rumah, kembali, dengan luasan yang sama, dan selama masa pembangunan, diberikan, uang, untuk, biaya, gunian sementara, atau guntara, biaya gunian sementara, sehingga, diharapkan, tidak, terlalu, membebani, masyarakat yang ada di sana, waktu itu, dan sekarang, sudah dibangun, dan sudah dihuni kembali, lalu, ke-6, melakukan pengolahan kota, dan pengembangan kota baru, sudah banyak, kota baru, yang dibuat oleh perumnas, di Pekasi, di Bintaru, di Tangerang, di Depok, dan lain sebagainya, kemudian, nomor 7, melakukan penyelayanan, jasa konsultasi, dan advokasi perumahan, dan pengukiman, kemudian, melakukan off-taker, untuk dijual kembali, dengan fasilitas, UGD. Ini sesuai dengan PP 83, tahun 2015, dan sampai saat ini, juga masih mengikuti, karena 100% saham perum-perumnas, merupakan saham milik pemerintah. Perumnas sudah membangun, di seluruh kawasan Indonesia, mulai dari paling ujung itu, ada di Lok Sumawi, hingga ke Tendrawasi, dan ada juga di Jayapura. Kemudian, pemerintah sudah membangun, dari tahun 1974, hingga saat ini, tahun 2020, di seluruh Indonesia, membuat pembangunan perumahan, baik landed, maupun high rise. Jadi sesuai juga, dengan yang diinfokan oleh Bu Elisa, di tahun Bapak SBY, mendukung seribu tower, pembangunan rusun, dengan adanya rusun di Sentra Timur, di Jakarta Timur, dan di Cengkareng. Lalu kemudian, ada juga di Kemayoran. Lalu, di tahun Pak Jokowi, membangun sejuta rumah. Sejuta rumah tapak. Seperti itu. Nah, untuk visinya, menjadi pengembang, dan pengembang pemukiman, dan perumahan rakyat terpecah di Indonesia. Dengan misi sebagai berikut, dan direksi terbaru sebagai berikut. Nah, sebenarnya, pengen tahu juga nih, dari teman-teman, pengen tahu, di benak teman-teman tuh, rumah bersubsidi tuh apa sih? Mungkin, ada yang mau jawab, atau, berkomentar, ya chat. Boleh, Mangga, chat? Mangga nih, Mangga, Mangga. Ini sebelum, sebelum saya jelasin, nah, banyak soalnya, kalau misalkan, saya ngobrol sama teman-teman tuh, masih belum tahu, apa itu, rumah bersubsidi, gitu kan. Tahu, gimana? Atau orang sudah menjawab, tidak tahu? Ya, rumah bersubsidi dari pemerintah. Itu, apa sih, rumah bersubsidi dari pemerintah? Nah, gitu. Oke. Satu lagi deh. Oke. Yaudah, saya jelasin aja ya. Jadi, subsidi. Kan dari awal, katanya dari subsidi. Subsidinya tuh, ke siapa sih? Rumah yang dijual dengan harga terjangkau, terutama dengan proses KPR. Nah, ya mungkin ini ada benarnya juga. Jadi, rumah bersubsidi itu agak beda ya, kalau misalkan dianalogikan dengan, misalkan, bensin bersubsidi, atau misalkan beras bersubsidi, itu agak beda. Harganya lebih murah. Nah, bener juga sih, harga lebih murah. Tapi, sebenarnya, subsidi yang diberikan oleh pemerintah itu, bukan ke developer, bukan ke developer, melainkan ke bank pemberi kredit. Ini salah satunya saya kasih, contoh BTN ya, atau developer-nya saya kasih salah satunya, perumnas. Jadi, subsidi rumah bersubsidi itu bukan, harganya misalkan awalnya 200 juta, kemudian diberikan subsidi menjadi 125 juta, atau 150 juta sekarang ya, gitu. Itu bukan, bukan diberikan subsidi seperti itu. Namun, subsidinya diberikan dengan mekanisme FLPP. Tadi juga sempat di-mention oleh Bu Elisa. FLPP ini apa? FLPP ini adalah, apa namanya, bantuan untuk pembiayaan perumahan di Indonesia tentunya. Nah, apa sih syarat-syaratnya dan keuntungannya itu apa? Keuntungannya itu mendapatkan bunga flat 5% hingga lunas. Jadi, dari awal misalkan harganya 150 juta, cicilannya misalkan 900 ribu, dari awal hingga 20 tahun ke depan itu mendapatkan cicilan 800 sampai 900 ribu. Seperti itu. Terus syaratnya, harus rumah pertama, lalu yang kedua gaji di bawah 7 juta. Nah, itu FLPP. Jadi, jangan salah sangka, jangan, apa namanya, mindset-nya bukan seperti bensin bersubsidi atau bersubsidi ya, kalau rumah besubsidi. Jadi, mindset-nya adalah rumah besubsidi itu adalah rumah yang mendapatkan bantuan FLPP dalam pembiayaannya. Sementara harganya sendiri, itu seperti ini. Harganya sendiri itu sudah dipatok oleh Kementerian PUPR. Kementerian PUPR, ini ada tanya, kalau nggak punya slip gaji seperti wira usaha, seperti apa ya, Mas? Nah, itu juga salah satu kendala. Jumaat, kalau misalkan wira usaha, biasanya kalau misalkan punya laporan keuangan, bank bisa terima. Dari laporan keuangan, bank bisa lihat, sebenarnya bisnisnya bagus atau nggak. Gitu ya, Mas, ya. Nah, harganya itu dari mana? Harganya itu dipatok sama Kementerian PUPR. Kementerian PUPR mematok dan biasanya diganti setiap 2 tahun sekali, dinaikkan setiap 2 tahun sekali. Nah, ini tergantung dari wilayahnya. Nah, ada yang di Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku hingga ke Papua. Ini beda-beda harganya sama bersubsidi itu. Nah, apa namanya, dengan skema seperti ini, sebenarnya developer sendiri punya istilahnya itu kayak kesulitan gitu. Karena dari harga yang sudah dipatok dan harga rumah budur siri itu berasal dari mana? Tentunya berasal dari biaya pengadaan tanah, pematangan tanah, konstruksi, of trade, and financing. Yang bisa kita lakukan itu apa? Yaudah, kita pasti mengefisiensikan biaya konstruksi yang pasti. Akhirnya, speknya diturunkan. Tentunya tidak mengurangi spek untuk keamanan struktural. Tetap tahan gempa, tetap layak untuk dihuni, namun biasanya spek yang dikurangi itu misalkan spek arsitektural, misalkan tegel tidak besar-besar, atau misalkan cat tidak terlalu dengan apa namanya, merek yang sangat tinggi, seperti itu. Nah, itu apa namanya, efisiensi biaya konstruksi. Dan yang paling penting adalah di pengadaan tanah. Pengadaan tanah sendiri biaya yang komponen biayanya itu lumayan besar. Dan akhirnya untuk menghemat kos yang sudah dipatok oleh Kementerian PUPR, yang bisa kita lakukan adalah mencari lokasi dengan biaya pengadaan tanah kurang dari 300 ribu rupiah per meter persegi. Dan tanah sekian ini adanya di mana yang pasti tanah sekiannya di pinggiran kota, bukan di tengah kota. Dan tadi merujuk juga yang ada di film, apa namanya, perumahan MBR susah untuk ditemukan di tengah kota, adanya di pinggiran kota. Dan ingin mengembalikan lagi adanya perumahan yang bersubsidi atau terjangkau di tengah kota itu sebenarnya saya sangat tuju banget. Mungkin nanti solusinya bisa dari Mbak Elisa ya. Nah, sebenarnya ada angin segar nih dari Kementerian BUMN dari Pak Erick Tohir. Baru ini ada berita di tanggal 30 November 2020. Ini sebenarnya juga berita ada good news ada bad newsnya sendiri buat perumahan. Karena apa namanya, Kementerian BUMN memberitakan gitu. Jadi, kita disuruh bangun rumah, tapi perumahan setanahnya beli. Akses jalan belum nyambung. Harganya 150 juta. Yang nggak ketemu juga. Jadi, Pak Erick Tohir waktu itu ada apa namanya, berjumpa dengan DPR waktu itu. Lalu, menurut Pak Erick, selama ini perumahan tak pernah memperolek untungan dalam proyek-proyek pengadaan rumah murah. BUMN tersebut bahkan harus menombok dengan TLA mengandalkan utang. Di sisi situlah, Erick bilang perumahan bisa bernasib sama dengan jiwa saya. Kita nggak mau perumahan jadi jiwa saya baru. Karena selalu nombok. Dia hanya mengandalkan utang-utang terus. Padahal titik bawahnya nggak pernah ketemu. Tadi yang saya sebutkan, karena harga rumah sudah dipatok dan biaya overhead dan biaya lain-lain itu semakin naik. Nah, oleh karena itu juga sebagai developer sebenarnya juga punya kesulitan tersendiri untuk bisa mengandalkan rumah bersubsidia atau rumah yang terjangkau. Seperti itu. Nah, untuk mengatasinya Kementerian BUMN sedang berkoordinasi dengan Kementerian TKUPR untuk bisa membangun rumah murah disesuaikan dengan titik pembangunan jalan. Seperti itu. Nah, berikutnya kita sebenarnya siap untuk berdiskusi. Mari bersama menciptakan perumahan bersubsidi yang berkelanjutan dari aspek lingkungan sosial dan ekonomi yang lebih baik. Terima kasih. Ini dari saya. Jika misalkan nanti ada diskusi tentang perumahan bersubsidi, monggo. Siap. Terima kasih, Mas Eka. Super sekali. Tadi ini bisa kita melihat dua sisi ya. Jadi tadi kan kayak Mbak Eja sempat bilang, kita bisa mencegah menuju ke yang seperti gentrifikasi yang terjadi di daerah utara. Tapi tadi harus ada pemerintahnya kalau mau sama sikilnya yang kuat. Nah, mungkin di sini aku akan coba angkat satu hal yang ini mungkin terdengar terlalu sederhana tapi mungkin Mbak Elisa boleh minta ini ya Mbak Mbak minta tolong. Gentrifikasi sebenarnya mungkin banyak di sini yang dari tadi banyak kata-kata gentrifikasi tapi itu ke pie. Nah, mungkin boleh disingkat gentrifikasi itu jadi perubahan penghuni terutama dari kelas ekonomi. Paling gampang mungkin itu. Oke. Jadi harusnya tadi ya kasu-kasu yang tadi sempat bilang kayak kalibata itu juga seperti itu kan. Harusnya jadi mungkin kayak apa ya kayak sebentar paling parah yang pernah saya saktikan adalah kayak Rawablong Palmerah paska di Universitas Binus buka beroperasi di situ lalu itu secara masif orang-orang Betawi tanahnya dibeli lalu dijadikan rumah kos-kosan. Itu yang paling ini ya yang paling kerasa cepatnya dia di situ. Nah, orang Betawinya akhirnya keluar entah kemana kalaupun masih ada rumahnya jadi sangat kecil gitu. Jadi kos-kosan isi 200 pintu 300 pintu dan sebagainya gitu. Dulunya kan itu kan memang ada kebun anggrek ada apa dan rumah-rumah Betawi gitu dan turun-temurun gitu. Oke, oke, oke itu kayak gitu ya gentrifikasi. Nah, itu saya pengen lanjutin yang tadi sempat saya bahas jadi kan tadi kan Mbak Irisa bilang kalau masalah ini bisa dicegah kalau pemerintah dan sipilnya yang kuat. Kalau dalam kontes pemerintah mungkin tadi Mas Eka sempat menceritakannya kayak ada effort dari BUMN atau mencoba untuk membuat hake yang lebih masuk akal disis modelnya perumah sebaik diperbaiki. Tapi kalau ngomongin sipil yang kuat tuh seperti apakah yang diharuskan terjadi? Kalau sipil yang kuat dia harus mulai berkumpul berkumpul karena harus bisa berkoalisi dalam hati yang gini entah itu dia gak bentuk kooperasi kooperasi perumahan sebagai salah satu solusi atau dia membentuk community land trust dia nikil tanah bareng-bareng bersama nah tapi itu tetap sama harus butuh terang pemerintah juga karena tetap aja apa namanya soal pajak soal apa namanya perizinan saya pernah mendampingi sembilan keluarga mau buat co-housing tapi pada saat mereka mau mengajukan kredit ke bank gak bisa karena mereka bukan PT nah itu contohnya kayak yang hal-hal yang semacam itu masih gak gak apa gak memihak si ini si apa si orang yang basisnya komunitas ataupun yang basisnya sosial ataupun yang basisnya persiklir orang per orang ya pokoknya jangan sampai kejadian kayak gini krisis yang terjadi di Hong Kong sekarang demo berturut-turut berbulan-bulan itu salah satu penyebabnya adalah perpumahan karena makin gak terjangkau gitu jadi kalau dia lalu tahun lalu juga banyak demo besar-besaran di Berlin itu juga protes terhadap kondisi perumahan gitu lalu jadi sebenarnya yang rugi nanti negaranya sendiri gitu dan sektor swasta sendiri kalau misalnya ini gak di kalau misalnya komunitas sosial ataupun orang per orang ini gak diakomodasi gitu tapi kalau diakomodasi hanya misalnya FLPP lagi bank lagi bank lagi gitu oke oke nah masuknya tadi FLPP mungkin aku balik ke mas Eka ya kan tadi tuh ada persyaratan tertentu tuh untuk orang-orang jadi sama FLPP ini aku nyambung sama ada yang beberapa yang nanya disini kayak pada bilang ya tadi kan ada kemungkinan tergentrifikasi misalnya awalnya itu cuma buat orang-orang yang memang masuk FLPP apakah memang ada di mana ya beberapa lama terus itu berpindah apakah ada suatu mekanisme untuk mencegah itu atau memang itu hal yang ya sudah emang biasa terjadi awalnya siapa terus nanti udah dijual lagi aja naik harganya oke jadi gini sebenarnya sesuai aturannya ada untuk FLPP itu apa namanya wajib untuk dihuni oleh penghuni yang membeli selama dan itu selama selama mencicilnya selama masa mencicilnya dan biasanya masa mencicilnya itu selama 15 sampai 20 tahun jadi apa namanya penggunanya itu harus sama dan biasanya ada pengecekan dari pihak bank pihak banknya panggung beri kredit nah ini ada pertanyaan bagus juga masalah gentrifikasi kalau misalkan udah ada PSU terus tiba-tiba area tersebut menjadi dimiliki mungkin oleh area tersebut menjadi melonjak harganya misalkan udah ada PSU nah jadi gini ini untuk mas Abdi jadi mas Abdi perlu perlu tahu juga bahwa kalau misalkan kita membangun suatu kawasan perumahan itu ada namanya perumahan berimbang jadi ada ada namanya 321 perbandingan 321 dimana perbandingan ini itu jumlah unit bercubsidi ada 3 misalkan terus habis itu rumah sederhananya ada 2 dan rumah mewahnya itu 1 dan kalau di perumahan sendiri masih sangat mengikuti aturan ini ya gitu gak tahu kalau ya kalau misalnya kita lihat dari developer lain saya juga kurang paham kenapa bisa bisa dapat izin gitu ya cuma kita tahu juga kayak semua kawasannya itu rumah sederhananya semua mewah semua gitu kan kayak gak ada rumah busidinya gitu nah kalau di perumahan sendiri masih ada seperti itu nah biasanya memang dari rumah berimbang ini itu memang yang dibangun pertama kali adalah rumah busidinya gitu dan itu juga untuk menjamin kepastian investasi juga ya jadi kan makin lama juga apa namanya diharapkan si harga rumah busidinya juga punya nilai investasi atau capital gain juga gitu supaya nanti orang-orang yang tinggal di MBR yang di rumah busidinya juga bisa dapat imbal balik apa ya imbal balik investasi secara capital gain gitu nah itu ada 321 itu gitu jadi memang benar di satu kawasan nanti pasti ada bagian rumah yang busidinya nanti ada pasti ada bagian rumah yang suster dananya dan pasti ada bagian rumah yang mewahnya dan biasanya memang di akhir itu ada rumah mewahnya gitu seperti itu sih mas lanjut lagi sedikit mas terkait itu ini aku pertanyaan Ati Kalimera ini bagus nih jadi ya kayak kecepit nih mas jadi tadi kan ada persyaratan harus di bawah 7 juta tapi dengan harga rumah sekian-sekian nah terus kalau orang-orang yang di atas itu atau tadi pengusaha misalnya tapi tetap gak masuk tuh kalau mau beli rumah jadi kan susah malah gak ada solusi kalau buat mereka gimana tuh jadi kayak gajinya 7,1 juta terus mentok 7,5 juta juga sudah susah ya mas buat dapat kumang di Jakarta gitu sejujurnya sebenarnya kalau dari pemerintah solusinya apakah sementara ini sementara ini solusinya rusun sewa rusun sewa rusun sewa rusun sewa sih cuma ada salah satu case di Surabaya jadi Surabaya itu bagus dia nerapin apa namanya case-case nya itu seperti kayak di Singapura jadi kayak dia apa kan dia bayar sewa rusun dengan ada sinking fund yang ditabungkan untuk bisa nanti diambil menjadi DP rumah tabungan DP rumah gitu oh jadi nyewa sambil DP gitu nyewa sambil nabung buat nanti di DP rumah gitu saya tahu setahu saya yang di Jakarta masih belum ada skema seperti itu jadi itu di Surabaya yang sudah saya tahu ada skema dari pemerintah juga atau sebenarnya ada suatu skema dari pemerintah Pemkot di jamannya Bu Risma jadi apa namanya kita tahu kalau misalkan rusun itu misalkan 500 ribu gitu ya dinaikin sedikit jadi 600 ribu dimana 100 ribunya itu atau 200 ribunya itu ditabungkan jadi misalkan nanti misalkan dia mulai dari umur 24 tahun gitu ya udah mulai di rusun gitu nanti di umur 29 tahun saat dia udah berkeluarga dan punya anak misalkan dia mau ambil tabungannya buat DP rumah gitu sih itu bisa buat tambahan DP rumah gitu sih salah satu skema yang bagus sih menurut saya dan itu di Singapura juga kayak gitu sih dengan FDB-nya gitu ya terima kasih Mas Eka mungkin masih sewa mungkin dari Mbak Elisa mungkin nanti bisa propose solusian lebih mutakhir ya Mbak kita generasi sewa ini mungkin sampai umur berapa gak tau ya oh iya generasi sewa terus iya iya generasi kontra hidup kontra oke kita kembali ke Mbak Elisa tadi sempat tersebut ada beberapa solusi yang terbahas tadi Co-op House atau Co-House sama Community Land Trust mungkin boleh diceritakan lebih lanjut terkait dua opsi tadi atau ada yang lain lagi sekiranya untuk menghadapi harga rumah yang semakin tidak masuk akal ya sebetulnya solusinya banyak apa cuma sayangnya opsi yang dikasih pemerintah itu tadi yang di SSB FLPP BP2BT pokoknya semua singkatan semuanya arahnya ke kredit individual melalui mekanisme finansial bank yang dimana apa uang pertamanya atau uangnya itu dapat dari PT SMF SMF saya selalu lupa ini BUMN juga yang mengelola finansialnya dimana PT SMF itu menjual kembali kredit-kredit yang kalian kredit-kreditkan itu di pasar modal dalam lupa bonds jadi piriplah kayak Blackstone cuma bedanya ini kelas MBR dan dilakukan oleh negara dan tentu saja karena dia bonds itu nggak se-fluktuatif rate itu mungkin yang jadi masalah itu solusinya tunggalnya di situ dia nggak punya opsi yang lain kalau misalnya opsi yang lain kayak misalnya kemarin sempat Pak Jokowi pas dicukur itu dimana kan ada tuh di sosmed ada komunitas pencukur lalu komunitas pencukur bilang ke dia tukang cukur Pak kami butuh rumah lalu Pak Jokowi denger dia suruh Menteri PU bikin perumahan komunitas untuk tukang cukur yang ada solusi-solusi yang incremental tiba-tiba yang kayak gitu tidak sistemik ya nah itu yang jadi masalah nah sebetulnya saya itu mungkin sambil share slide aja sebentar ya masih bisa bisa ya apa sih saya sebenarnya lebih fokus ke apa yang untuk anak bukan anak untuk yang 25 tahun ke atas dengan misalnya kalau misalnya nanti mereka sudah menikah penghasilan gabungannya bisa 10 juta karena pasti ini suami istri akan biasanya kalau di kota besar tuh akan bekerja bukan karena persoalan uang yang gak cukup tapi kadang-kadang ya karena kebudayaannya gitu jadi memang memang perempuan juga sudah beralihkan dari domestik menjadi apa lebih aktif dan sebagainya ini ini sih mungkin saya lepaskan aja ya yang paling penting disini adalah sebetulnya aturan agraria yang kalau misalnya aturannya agrarianya tidak tidak memenuhi tidak adil tidak memenuhi rasa keadilan maka makin sulit bagi perumahan basisnya yang berbasisnya swadaya berbasisnya sosial itu untuk hidup di Indonesia gitu ini saya sebenarnya mau ngasih grafik yang rada menyeramkan tadi kan dibilang tuh yang Toronto itu katanya 400% dalam tempoh waktu 30 tahun Tua Timur Surabaya terutama itu 100% dalam tempoh waktu 5 tahun kenaikan harga property kelas menengahnya jadi tenang ada yang lebih parah dari Toronto yaitu Surabaya ataupun Jakarta misalnya 46% yang gak parah-parah amat lalu di saat bersamaan cicilannya ini yang grafik paling bawah ini diolah oleh penelitinya Komnas HAM 77% ini misalnya totonya 77% rumah kecil itu dia gajinya harus keluar 77% untuk bayar cicilan sewa saya juga gak paham kenapa memang dari dulu selalu dibilang Jawa Timur itu paling tinggi rasionya itu saya sebenarnya agak curiga karena kenaikan tanahnya tinggi sekali tapi memang kenaikan OMR itu rendah sebenarnya ada grafik perbandingannya juga antara kenaikan properti dan kenaikan OMR nah ini yang sekilas yang tadi terkait sama film nah ini mungkin saya share jadi yang saya share nanti ini ada dua yang basisnya kooperasi jadi di bulan September kemarin Gubernur DKI meresmikan 15 kooperasi di 15 kampung sebetulnya kooperasinya masih basisnya konsumsi ya untuk berjualan ya tetapi itu semua karena diorganisir oleh jaringan rakyat miskin kota kooperasi itu diproyeksikan untuk mengelola perubahan reform perubahan agraria dalam hal ini reform agraria dan untuk perubahan perumahan perbaikan perumahan di tempat mereka nah contohnya adalah salah satu yang dari 15 kooperasi ini adalah kooperasi kampung akuarium bangkit mandiri nah ini sebetulnya sudah terbentuk dari tahun 2018 cuma kemarin aja ikutan pengesahan bareng aja sebenarnya mereka udah dapet dokumennya segala macem mesti ada SK dan segala macem dan itu difasilitasi oleh dinas UMKM pada saat membutuhkan nah ini yang 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 menarik dari proses aquarium ya walaupun memang ada penggusturan dulu dan sebagainya tanah ini tetap menjadi milik Pemprov DKI walaupun ada sejarah panjang ya HPL tetap di Pemprov DKI tetapi HGB nanti akan ada di kooperasi dan lalu jenis unit yang diusulkan untuk dimiliki oleh masing-masing anggota kooperasi dan juga penghuninya adalah SKBG Sarusun ini kenapa SKBG Sarusun ini lebih karena ini dimana bangunannya dimiliki oleh kooperasi tapi tidak tanahnya tapi ada perjanjian antara Pemprov DKI dengan kooperasi nantinya untuk mengatur berapa lama mereka bisa tinggal dan sekaligus apa kayak perjanjian agrarianya gitu perjanjian sewa HPL-nya tersebut nah ini yang yang juga lagi digodok di Perdarusun supaya jadi DKI Sarang lagi membuat Perdarumah Susun dimana nanti model kayak gini itu bisa dikeratkan di kampung-kampung ataupun di tempat lain juga yang jika memang ingin apa namanya membentuk satu entitas hukum gitu dan untuk mengelola bersama ini bisa disebut sebagai model co-housing ya karena tetap tanahnya tetap dimiliki oleh pemerintah ataupun kalau untuk kasus contoh seperti community land trust di London tanahnya itu dipinjamkan kepada komunitas ya ini juga bisa bentuk sebagai bentuk community land trust juga karena dia dikelola oleh komunitas gitu nah ini mungkin saya skip aja jadi dan yang beda dari aquarium itu sebenarnya karena desainnya basisnya dari calon penghuni ini apa namanya membongkar stereotip rusun jadi sebelum penggusuran mereka itu udah pernah tur rusun karena waktu itu kan ditawarin rusun oleh gubernur yang menggusurnya nah mereka udah pergi ke beberapa rusun terus mereka bilang saya gak mau tinggal di tempat yang kayak gini karena pengalamannya membekas gitu mereka bilang saya gak mau begini gak mau begini sebetulnya gak mau tinggal di kayak rusun jadi akhirnya keluarlah desain seperti ini kenapa bentuknya split level kenapa banyak ruang terbukanya ruang berkumpul dan sebagainya itu karena untuk supaya mereka mau tinggal di tempat bertingkat karena mereka aslinya kan tinggal di tanah di rumah tapak nah ini nanti seperti itu lalu yang kedua ini juga sama kooperasi ini bedanya mereka itu tanahnya mendadak di aku oleh PT TBK di tetangganya nah lalu mereka setelah berkonflik lama akhirnya PT setuju untuk kasih uang ganti rugi uang ganti ruginya dibantu oleh pemerintah TKI untuk mencari tanah baru dimana mereka bisa tinggal dapatlah tanah hampir seribu meter persegi bisa untuk dua puluhan keluarga dan dibangun nanti apa namanya basisnya kooperasi juga nah tapi bedanya tanahnya milik kooperasi karena kan mereka dapat uang ini ya uang gak dirugi dibelikan tapi milik kooperasi lalu HGB-nya menjadi karena ini semi flat gitu HGB-nya masing-masing beberapa keluarga gitu ini yang tadinya begini ya proyeksinya sih yang kayak tadi gambar yang dibawa seperti ini nah ini yang mungkin yang agak menarik buat kelas menengah ya ini sebenarnya opsi ini duku atas semua orang mau tinggal duku atas kan ada LRT nanti dua LRT ada stasiun apa ada yang airport ada stasiun Sudirman ada Stasiun Jakarta ada MRT nah ini mekanisme yang yang sedang dijalankan rujak dan kebetulan nanti saya semoga jadi calon penghuninya karena ini kita menyewa kepada orang yang mempunyai sertifikat hak milik tapi ini seperti ini ya apa namanya BOT Build Operation Transfer ala developer sebetulnya dimana tanahnya suatu tanah tersebut dikembangkan dioperasikan lalu tapi bedanya gak ditransfer balik kepada pemilik tanahnya gitu karena nanti bangunannya dihuni terus-menerus oleh penghuninya nah ini nah ini kan yang ada di bayangannya PT. Marti untuk kawasan duku atas adalah bikin seperti ini semuanya diganti tower semua nah orang-orang yang disini itu mau gitu makanya kami pioneer duluan kasih tunjuk udah dapet izin walaupun menyalahi beberapa ketentuan KRK tapi karena bisa negosiasi bukan negosiasi karena kita argumentasi bahwa ini kenapa harus tingginya empat lantai dan segala macam dan akhirnya keluar juga KRK nya dan sebagainya nah ini kalau dibayangannya PT. Marti jadinya semua bangunan tinggi padahal itu merusak morfologi kota merusak komunitas dan itu saja yang jadinya seperti tadi kita contoh yang di film itu nah jadinya ini yang yang kami buat pemilikan tanah tetap individu yang tinggal di situ jadi hak akwarisnya gak hilang dia masih dapat manfaat ekonominya 60 tahun ke depan dalam rupa sewa tanah nah lalu kami bikin PT lalu ini sudah lagi di penimbangan karena semua orang ternyata males ngurusin pertelaan dan segala macam terus gak usah bikin SKBG rusun dia yang mending perjanjian perdata antara PT individu dan pemilik tanah itu kuat dan sebenarnya kan itu juga sudah cukup jadi kami akhirnya memutuskan gak mau bikin SKBG sarusun nah ini menggabungkan antara kantor di bawah sama ada retail kecil lalu unitnya macam-macam tergantung dengan ada yang kalau gajinya tinggi yang dikit bisa 80 meter persegi kalau yang gajinya lebih kecil 40 meter persegi yang masih ini 4 lantai yang masih baru mulai 20 meter persegi tapi itu dihitung-hitung per meter perseginya itu maksimal 7,5 juta per meter persegi misalnya tadi dikali 80 berarti 560 juta per unit di Jakarta oke banget ya di Tuku Atas bukan di Jakarta aja di Tuku Atas di Tuku Atas ini sebenarnya ini kami kemarin bikin studi dimana aja sih tanah-tanah di Jakarta seluruh Jakarta yang underutilized underutilized sudah rapatian KDB-nya rendah tapi sebenarnya kenyataannya enggak KDB itu komisien dasar bangunan berapa persen yang boleh dibangun di tanah tersebut ALB-nya rendah komisien lantai bangunannya rendah itu berarti berapa kali tanah yang boleh dibangun jadi akhirnya berpengaruh ke tinggi bangunan nah di Jakarta itu masih banyak banget makanya jadinya butuhnya perumahan tapak-tapak dua lantai-dua lantai itu loh lalu kita analisa yang misalnya ketemu adalah contohnya di Sunter underutilized lalu apa namanya harganya sebenarnya dibawah NJOP lalu dia dalam kondisi decaying dalam kondisi memburuk gitu karena semuanya banyak yang disewain enggak relevan lagi tata ruangnya dan sebagainya nah ini semua kami bikin simulasi jadi kalau empat lantai itu bisa berapa persen ini jadi masih main blok-blok bangunan belum ada desainnya tapi semuanya itu dari totalnya itu bisa dapat sekitar 5.200 unit kalau misalnya dia empat lantai jadi kami memang sengaja enggak tower dulu jadi biar orang bertahap nah ini sebenarnya ada simulasi ini ya kami buat 6 simulasi kalau misalnya tanahnya dibeli kalau misalnya tanahnya dibeli negara kalau misalnya tanahnya dikerjasamakan dengan dengan pemilik tanah sebelumnya tadi kan banyak yang disewain-sewain tuh berarti kan enggak relevan lagi gitu loh atau kalau misalnya HGB-nya abis dan Pemprov TKI memutuskan membuat peraturan baru terkait agarria eh sorry agarria di BPN ya kementerian di kementerian BPN untuk hal lain untuk perumahan itu kami perhitungan ada dalam skenario jadi semuanya bisa masuk kalau yang dibeli mau enggak mau akhirnya cuma harganya 900 juta untuk unit yang 42 meter persegi tapi kalau misalnya dimiliki oleh tanahnya dibeli negara atau diambil alih HGB-nya karena dia udah mau habis nih sebenarnya HGB-nya itu sebenarnya bisa untuk MBR yang bukan MBR ya untuknya penghasilan 7,5 juta sampai 10 juta dengan harganya cukup terjangkau jadi misalnya 30% dari 10 juta tersebut gitu atau 3 juta sampai 4 juta gitu itu sebenarnya kami udah simulasiin dengan yang 4 pantai tersebut jadi sebenarnya bisa gitu tapi yang memang perlu berani di soal tata ruang dan soal agraria gitu dan dan butuh analisa sedikit aja sih analisa sederhana untuk tahu daerah ini underutilized daerah ini apa tanahnya murah tapi decaying dan segala macam itu sebenarnya bisa dianalisa semuanya itu sih dari saya wah terus banget Mbak tadi banyak kata kunci yang tak tetap mungkin nanti perlu cari-cari tahu lagi tapi ini yang menarik yang aku perhatiin sebenarnya dari tadi pembahasannya itu kebanyakan di masalah lahan ya agrarianya yang menghabiskan biaya itu di lahannya ya kalau masalah pembahangannya sendiri mungkin bukan terlalu bermasalah apakah seperti itu agraria kalau menurut saya ada masalahnya tetap porsi terbesar di agraria lalu kedua tata ruang ketiga pembiayaan ini untuk yang kalau misalnya ini yang saya hadapi pada saat ini ya pada saat ngebantu ya kan baik akwarium lengkong menteng dan tadi yang itu kan semua sederujak sendiri ya pada saat itulah kita ketemu oh ternyata masalah di akwarium contohnya oh gak ada ini PP toal SKBG Sarusunnya gak ada gak ada turunannya gak ada termennya SHM Sarusun udah ada tapi SKBG Sarusunnya gak ada jadi ada hal-hal yang seperti itu jadi oh ketawa regulasi gak ada lalu soal tata ruang misalnya tadi yang pada saat bikin yang KRK yang menteng di kuatas itu ternyata tata ruangnya gak gak mengakomodasi jadi perlu sampai sindang-sindang tertentu untuk dapatkan izin lalu pada saat yang di pembiayaan yang kayak modern pembiayaan kooperasi jika dia gak berumurnya misalnya belum 3 tahun itu sulit mendapatkan hibah kan itu kalau yang dari Pemprov TKI gitu nah itu jadi dan apalagi dia harus punya apalagi kooperasi orang miskin mereka harus dididik apa mesti bukan didik saya gak mau bilang didik ya perlu ada peningkatan kapasitas soal pembukuan soal apa yang bukan bidang mereka nah itu yang masalah yang berikutnya nih untuk yang lengkong jadi sebenarnya masing-masing ketahuan sih masalahnya apa tadi yang sampai yang mengagetkan itu ternyata Indonesia lebih Yahud ya daripada tadi daripada Toronto ya bisa 90% bahkan tadi ada yang lebih dari 100% ya itu Surabaya kalau gak salah itu bisa di atas 100% gajimu tergelam untuk rumah 120% ya saya juga gak ngerti mana cara bayarnya jual diri tadi kan ya kalau dari cerita yang si push itu juga tadi ada yang 90% gaji masuk ke rumah terus tadi aku ada satu yang mungkin aku bisa cuma tanya ke mas Eka juga ya terkait tadi yang Mbak Elisa ceritakan kebanyakan itu kalaupun ada bantuan finansial itu tuh yang bentuknya individual help maksudnya orang per orang mengajukan orang per orang ya keluarga bukan orang per orang mungkin per keluarga mengajukan saya mau beli rumah sekian nyari KPR selip gaji dan kawan-kawannya apakah memang sebenarnya belum ada bentuk bantuan yang betulnya kolektif ya itu DINAPT atau Koperansi kalau diperma sendiri sebagai pengembang yang besar ya Mas Enaya jadi kayak kalau bantuan dari segi finansial dari pemerintah sendiri khusus belum ada cuma umum umum belum ada cuma kalau khusus biasanya kita dikasih PMN tapi kalau misalkan untuk developer umum agak susah juga setahu saya cuma setahu saya juga kalau misalkan untuk untuk perumahan bersebut seperti itu mungkin bisa mendapatkan keringanan bunga mungkin tapi mungkin Mbak Elisa sebagai ini apa namanya pelaku mungkin bisa jawab juga soalnya tadi aku yang tertarik adalah yang tadi Mas Eka masih sendiri waktu bantuannya adalah individu dan tadi diceritakan biasanya itu tanah yang langsung kena mahal terus karena anggaran tanah itu menghabiskan banyak ya mau gak mau harus cari yang di luar kota atau di pinggir kota tadi saya juga sepakat dengan pernyataan Pak Eric harga rumah di bawah 200 atau sekitar 200 di kota besar 150 mas di atas 150 ya berarti 150 sampai 200 sekian gitu kalau di kota besar harus di bawah 150 kalau subsidi di bawah 150 maksudnya kayak gak mungkin kayak mana kalau di kota besar apakah memang artinya itu sudah menjadi takdir bahwa kalau mau jadi kota besar rumahnya harus di luar di suburban apakah misalnya kayak tadi ngomongnya greater tol-toat ya kalau Jakobode tapi kan udah sangat tau lah ya orang-orang Jakarta tuh penduduknya bertambah kalau siang kalau malam kan penduduknya berkurang lagi itu sih ini mas aku mau share sedikit boleh gak ini masih riset juga sih boleh ya boleh habis ini mungkin Mbak Elisa juga mungkin ini kita bisa kolaborasi buat riset sih Mbak jadi ada namanya Kampung Urban kita kemarin propose ini ke Kementerian PUPR sama Kementerian ATR PUPN juga jadi dan ini kemarin kita juga summit ke lomba yang diadakan oleh Kementerian BUMN namanya Millennium Innovation Summit di bidang bisnis strategi jadi Kampung Urban ini intinya adalah sebuah kampung yang dibuat dengan sistem pemilikan rumah itu bertingkat jadi segampangnya seperti ini jadi untuk pemilikan untuk mengatasi harga tanah di kota besar yang sudah sangat mahal itu kita punya ide Mbak Elisa dan teman-teman semua itu tuh kepemilikan tanah kepemilikan rumah yang bawah dan yang atas ini beda bisa beda dengan HGB Sarusun apa namanya namun ini juga masih apa namanya ada keadaan kontra gitu kenapa karena dengan pola pola perencanaan seperti ini dan sebenarnya ini kan sudah lazim ya kalau misalkan kita lihat di luarnya negeri gitu kampung itu dempet-dempet gitu antar rumah cuma ini dari segi apa namanya sirkulasi udara juga masih oke dari segi senar matahari juga masih bisa masuk gitu ya yang terpenting ya gitu ya terbentur aturan di tata ruang sama peraturan banking gitu nah apa sih yang menjadi masalah utama di sini di kampung urban ini dan solusinya mau seperti apa jadi intinya kampung urban ini dengan adanya kepemilikan rumah yang apa namanya berbeda antara yang atas dan yang bawah dan dibikin cukup rapat itu akhirnya tanah itu bisa lebih efektif jadi jalannya itu hanya untuk jalan jalan perjalan kaki dan parkir komunalnya itu ada di tengah jadi kalau misalkan kita punya punya kendaraan kita parkir di tengah lalu kita bisa jalan jalan kaki gitu nah lingkungannya dibentuk terus itu dibikinlah taman RTH dan lain-lain untuk membuat lingkungannya juga hijau gitu ya nah tapi ini terbentur adanya misalkan aturan geris padan bangunan dimana apa namanya ada area yang harus dibebaskan dari dari jalan gitu ya kita kena aturan KSP lalu ada juga tantangan dimana dari segi perbankan masih belum akrab dengan sistem ini seperti itu jadi kemarin itu kita masih purpose terus buat bisa ngegulin itu di ini gitu sih mungkin lebih lanjut nanti kita bisa ngobrol dan mungkin bisa buat dauan distribusi juga dari teman-teman juga mantap mas Eka ini ada ide kampung urban jadi memang dibikin urban ada parkir lot di tengah lalu orang itu bisa jalan kaki gitu cuma kalau dari perbankan itu harus DMJ 6 minimal gitu jadi kalau misalkan kita mau KPR yang di sini ini gak bisa karena dia DMJ-nya terlalu kecil menurut bang dan menurut bang itu kayak gak layak uni gitu padahal kalau misalnya kita lihat kan dengan desain yang bagus terus kita bikin taman-taman juga di dalam sini kan juga sebenarnya layak layak juga ya gitu untuk bisa di uni dengan suasana urban gitu kan gitu sih ya ini masih dalam proses buat bisa ada kayak gini untuk mengatasi permasalahan tadi harga tanah di kota besar yang cukup tinggi udah coba juga buat disimulasi harganya ceritanya lebih murah daripada kalau misalkan kita bikin bangunan high rise yang pakai struktural macam-macam kayak gitu oke makasih Mas Eka masuk kembali tadi sempat mau ada untuk yang masalah politik solusinya ya kalau misalnya agak susahnya mungkin begini ya kesenjangan antar kota itu kan tinggi kalau untuk Jakarta sebenarnya banyak sekali opsinya jadi Jakarta memungkinkan untuk hibah bangunan contohnya kalau tapi masalahnya dia harus badan hukum kan tapi badan hukum sekali lagi boleh perkumpulan boleh kooperasi boleh apa makanya saya bilang penting bagi pasir-sirakat sipil itu untuk buat asosiasi karena dia makin kuat entah itu mau bentuknya kooperasi kayak atau apa itu terserah gitu nah tapi sekali lagi syarat untuk hibah bangunan itu dia 3 tahun nah DKI ini sebenarnya udah pernah berkali-kali menghibahkan bangunan yang mereka bangun kepada orang kepada pihak ketiga yang punya badan hukum itu bisa jadi kantor bisa jadi rumah sakit bisa jadi sempat hampir mau jadi gedung parkirnya polda tapi gak jadi dan sebagainya lalu sumber pembiayanya kalau kayak modal DKI itu enak masalahnya dia tiap tahun menganggarkan hibah biasanya antara 4-5T dan sekitar 20-20% itu hibah yang bangunan gitu lalu dia punya lagi SP3L developer yang nilainya selalu disputable ada yang bilang 2T sampai 20T total utangnya tapi yang intinya TT-an juga tergilihanan juga nah ini kan agak sulit kota-kota yang bisa punya mekanisme seperti ini cuma tangsel cuma tangsel kan buruk sekali pengelolaan kotanya dan agraria pencatatannya segala macam jadi kayak tangsel atau Surabaya sebenarnya bisa kalau dia udah punya jelas peta kadaster harga pajaknya lalu punya berapa izinnya PSU-nya dan itu jelas jadi ketahuan berapa yang harus di charge kepada developer dan produk produk hukumnya tapi kan kota lain itu ada itu satu lalu yang kedua itu tadi seperti disebut BP2BT itu sebenarnya bisa untuk basisnya komunitas cuma sayangnya dalam prosesnya yang dibangun lagi itu rumah tapak lagi rumah tapak lagi di daerah yang entah gak tahu dimana yang jauh dan segala macam jadi BP2BT ini kan kebetulan program bersama kementerian PU bareng sama World Bank yang lucunya di tahun 2019 realisasinya tuh cuma dua rumah selama satu semester 2019 itu ada di laporan implementasinya World Bank saya sampai kaget realisasinya cuma dua dari harusnya targetnya berapa puluh ribu di semester nah ini kan bagaimana ada yang salah dengan bagaimana caranya memasarkannya bagaimana pendekatannya ke siapa karena sekali lagi mereka cuma deketinnya bank gitu oh 2018 ya bukan 2019 pokoknya itu buruk banget Pak Tika kayaknya dari World Bank ya ketahuan serius ini sekali lagi dia masarinnya cuma ke bank lagi dan alasannya kalau dibaca reportnya karena banknya kurang sosialisasi dan terlalu cepat waktunya pendek banget kalau gak salah kalau saya baca dari laporannya nah ini kan salah jualan ini padahal ada berapa puluh ribu dan itu utang World Bank gitu lalu ada lagi proyek gagal pemerintah bukan proyek gagal dari saya mengantor di mana udah pindah lagi udah pindah lagi gak kewujud juga itu konsolidasi lahannya apa proyek kebanggaannya pemerintah pusat di pasar manggis yang gak jadi-jadi juga nah ini tadi yang jadi masalah itu mereka mengharapkan selesai dalam waktu cepat bisa selesai gitu padahal gak bisa begitu mending mulai dari parcel yang kecil-kecil gitu satu-satu nanti dia akan akan ikutin kalau dilihat sukses tuh orang kan selalu begitu ya oh tetap gak gue sukses nih ya gue mau ikutan juga dan sebagainya gak bakal bisa konsolidasi lahan 10 hektare di pasar manggis lalu jadi rusun 20 tawar atau kayak gimana itu gak mungkin nah itu contoh yang contoh yang yang ngaco dan ini sebenarnya terakhir ini perannya prumas tuh sebenarnya sangat strategis karena dia di bawah kementerian BUMN kementerian BUMN juga membawahi bank-bank yang punya banyak tanah yang gak dipakai dan underutilized pokoknya bank mandiri di sleep pokoknya banyak banget dia perumahan-perumahan bank itu dan sebenarnya prumas tuh agak mirip sama UR di Jepang dia itu juga semi BUMN dimana dia kerjasama dengan bisa kerjasama dengan kota atau kerjasama dengan developer lain dan lalu mengembangkan satu properti tapi kelasnya UR itu beragam banget dari yang sangat besar kota baru sampai yang kecil-kecil kayak tadi yang cuma 40 kakak 20 kakak itu dia juga ikut dan urusin 40 kakak jadi maisonet 8 lantai gitu atau 20 kakak jadi flat 4 lantai itu dia urusin juga tapi dia kerjasama dengan pemerintah kotanya itu contohnya di Sumida di Tokyo jadi sebenarnya banyak dan ada beberapa agent yang bisa dimanfaatkan dan sudah ada jadi tinggal mau kreativitas sedikit aja sih siap jadi kalau yang saya tangkap ya dengan cerita dari Mbak Alisa sama Mas Eka tuh sebenarnya ada beberapa solusi cuma mungkin justru tip-tipnya adalah kesenjangan ini juga ya informasi di sisi lain pemahaman juga tadi antar kota saja ada kesenjangan TKI sudah banyak instrumen Surabaya, Semarang dan lain-lain mungkin belum untuk ngomongin antar kota belum ngomongin antar ini individu yang malam ini join aja mungkin ada yang baru denger banget masuk situ mungkin ada yang baru denger FLPP ya FLPP dan baru kepikiran kayak oh bisa juga ya kalau misalnya kita bareng-bareng berkonsolidasi sama orang-orang terus bikin tadi kooperasi atau PT apa-apa untuk ya mewujudkan rumah yang milik bareng-bareng bukan cuma ngurusin kepentingan individu-individu tadi walaupun realitanya bantuannya kebanyakan betulnya individu keluarga ini dikasih bantuan subsidi bunga atau apa ini udah lewat cukup lumayan jadi mungkin kita akan cukupkan dulu untuk malam hari ini tapi sebelum kita tutup sekali lagi terima kasih sekali untuk semua yang sudah hadir terima kasih sekali untuk Mbak Elisa untuk Mas Eka yang sudah sharing ilmunya pengalamannya dan apa yang bisa kita lakukan dari kita tadi membahas masalah membahas fenomena yang ternyata banyak terjadi gak cuma di Indonesia level di Indonesia seperti apa solusi yang ada di pemerintah seperti apa lalu ya solusi yang sekiranya bisa dilakukan dari sisi yang sipil nah sekali lagi untuk teman-teman nanti kita ini akan kita taruh di Youtube tapi ya tadi ya filmnya gak masuk terus tadi kalau yang masalah filmnya agak burung-burung atau gimana insya Allah dalam minggu depan nanti akan kita kabarin kita ini lagi untuk kita taruh di suatu tempat yang cukup oke tapi ya mohon sekali lagi lebih ke mengingatkan tolong ini kan kita ada kesepakatan dengan yang punya film kita ke depannya itu pengen bikin acaranya seperti ini lagi jadi mohon dijaga dengan baik-baik kalau kita kasih link atau kasih akses kepada file film supaya tidak menyebar kemana-mana ini takutnya ya dapat kesannya jelek kepada orang-orang yang punya lisensi film karena kita ke depan pengen lebih banyak hal yang seperti ini dan ke depannya tentu pengen lebih baik lagi supaya kualitas gambar lebih baik amatiknya juga gak kalah oke dari hari ini walaupun hari ini menurut saya oke banget jadi itu closingnya adalah mangga dari Mas Eka dulu mungkin closing statementnya saat nanti Mbak Elisa baru saya tutup malam hari ini oke kalau dari closing statement dari perumah sendiri perumah salah satu developer BWMN akan terus berusaha untuk bisa menyediakan rumah murah buat milenials yang punya gaji mungkin kurang dari 7 juta ya dengan segala tantangan dan segala apa namanya permasalahan yang dihadapi ya kita akan terus bersemangat dan terus berkarya untuk masyarakat ya karena memang itu salah satu visi eh merupakan visi misinya perumah dan open banget buat teman-teman yang mau ngasih saran yang mau ngasih solusi dan kolaborasi juga dengan mungkin dengan Mbak Elisa mungkin Mbak kita bisa kolaborasi buat research buat apa namanya joint research atau apa namanya kolaborasi di bidang yang lain sehingga kita bisa bikin perumahan yang layak yang apa namanya dan berkelanjutan serta terjangkau dan satu kalimat yang dari GM saya ya dia bilang gini MBR itu 60% dari dari pembangunan rumah di Indonesia dan gak berarti MBR ini tuh gak berhak buat dapat lingkungan yang bagus fasilitas yang bagus gitu mereka walaupun rumahnya murah tapi tetap kita harus perhatikan gimana desainnya gimana perencanaannya supaya maksimal layak kuni dan bisa berkembang ke depannya terima kasih terima kasih mas Eka bangga Mbak Elisa ya jadi cuma kembali mengingatkan bahwa kalau kunian terkait hak asasi hak atas dunian layak itu sebenarnya sudah diratifikasi Indonesia sejak di undang-undang sebelas tahun 2005 tentang ratifikasi hak ekonomi sosial budaya jadi itu tapi anehnya di semua produk hukum terkait tata ruang terkait perumahan terkait apapun itu gak pernah dikutip kan biasanya ada menimbang apa segala itu gak pernah dimasukkan sebagai undang-undang acuan undang-undang acuan gitu ya ajaibnya itu dan sebenarnya tadi mengingatkan kembali kita lagi di masa pandemi kemarin juga saya baru baca berita ada sengketa antara orang yang gagal bayar jadi apa yang terjadi karena sekali lagi orang-orang seperti Blackstone itu muncul di saat crisis dan dengan adanya omnibus law sebetulnya peluang munculnya sepulcur itu apa burung bangkai itu makin bangkai kalau misalnya tadi Saskia sasen bilang bahwa sistemnya neoliberalis yang seperti ini sebenarnya lagi saya nggak setuju sama dia dan kayaknya mungkin dia akan revisi karena dia sebenarnya lagi studi juga di negara-negara Amerika Tengah dimana negara-negara seperti Amerika Tengah lagi diekstrasi besar-besaran akibat oleh Amerika Serikat ya mungkin karena di Amerika Serikat sudah habis yang dia ekstraksi dia pindah ke negara lain kan dan ekstrasi itu akan terjadi juga di negara-negara yang model Indonesia yang sedang masuk ke neoliberalisme tahap berikutnya gitu dan dia akan datang ke kita tanda-tandanya sudah banyak dengan banyaknya deregulasi yang masuk lewat omnibus law dan kalau misalnya masyarakat sipilnya yang nggak cepat-cepat mengambil alih ataupun mengambil peran lebih besar di bidang perumahan dengan cara berserikat berkumpul kayaknya akan susah gitu jadi kalau misalnya nekat bangun kooperasi ya nggak ada salahnya bermimpi besar masa kalah sama 15 kampung orang miskin semua itu MBR udah punya kooperasi dan satu dapat hibah dari Thailand untuk mulai perbaikan rumahnya lagi nego sama PPRTKI masa kalah sama orang miskin harusnya kalian yang kelas menengah yang lebih diperintikan jangan sampai kalah dong sama MBR ya walaupun MBR-nya juga dikonsultasikan dengan kami tapi maksudnya kalian pasti punya daya yang lebih besar jadi selamat berserikat dan berkumpul untuk memecahkan masalah perumahan bareng-bareng terima kasih banyak Mbak Elisa untuk closingnya super sekali sekali lagi terima kasih untuk Mbak Elisa Mas Eka teman-teman sudah join sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya dan kita akan ada lagi pemutaran dari Kamis sama hari Sabtu maka kalau yang merasa ini cukup asik atau cukup oke share ke teman-temannya yang lain supaya bisa join di hari-hari berikutnya dan kalau misalnya teman-teman ada usulan mau kita nonton film apa lagi maka nanti bisa kontak aja ke Gapatma usul aja oh ini nemu bagus nih filmnya nanti kita akan coba kontak sama yang punya lisensi siapa tahu bisa ya kita lakukan yang seperti ini lebih sering begitu semoga kita semua bisa segera punya rumah bukan kontrak abadi atau penyewa abadi ya saya juga berjuang mari kita berjuang berjuang bareng yang penting itu berjuang bareng-barengnya mungkin yang kita belum coba lakukan terima kasih sekali sampai jumpa lagi selamat malam selamat malam pada duluan aja aku stand by dulu bentar beberapa menit supaya gak di closing dadah terima kasih semangat buat kooperasinya yuk mari kita semoga lancar iya kalau pada mau duluan terima kasih sekali aku stand by beberapa menit lebih sedikit hanya untuk siapa tahu yang mau after gak after party juga ya apa kata-kata yang betul after event sedikit kita tutup oh kelihatan udah padahal langsung cabut udah ngantuk ya oke deh segera taat tutup aja terima kasih sekali beda semuanya dan datin segalanya terima kasih